Memasuki musim penghujan, kondisi jalan di beberapa wilayah di Jawa Timur semakin memprihatinkan. Tak hanya bergelombang, tapi juga berlubang dan rusak parah. Berbagai upaya dilakukan warga untuk memperbaiki jalan, mulai dari protes hingga menyindir pemerintah. Jalur utama Jalan Nasional, Sumeneb, Surabaya di Kecamatan Saronggi, Sumeneb, semakin memprihatinkan, rusak parah, dan banyak berlubang. Ketika hujan, lubang sepanjang jalan menjadi kubangan. Kondisi tersebut sangat berbahaya bagi para pengendara yang melintas. Warga yang kesal karena jalan tidak kunjung diperbaiki, memasang papan nama bertuliskan, Selamat datang di wisata Jalan Berlubang, Sumeneb. Jalannya rusak, terus ada teman saya yang kecelakaan di sini sampai meninggal. Jalur satu-satunya kan ke sekolah, berharap dibetulin saja sama pemerintah. Di Jember, puluhan warga desa Selawu menanam pohon pisang di jalan rusak dan penuh dengan lubang. Langkah warga ini sebagai bentuk protes pada pemerintah yang tidak segera memperbaiki jalan rusak. Dengan tanda berupa pohon pisang ini setidaknya bisa mengurangi kecelakaan. Apalagi di musim penghujan, banyak pengguna jalan menduga genangan air di jalan ini tidak berbahaya. Tim Liputan